Jembatan Lama Sungai Berantas Kediri awalnya bernama Brookover dan Berantas T. Kediri. Jembatan ini adalah jembatan besi pertama di Jawa dan tertua di dunia. Pada tanggal 24 Desember tahun 2018, Jembatan Lama Kediri ditutup untuk kendaraan roda 4 karena dialihkan ke jembatan baru, yaitu Jembatan Brawijaya. Kemudian bertepatan pada usia 150 tahun, Jembatan Lama Resmi ditutup setelah pada tanggal 18 Maret tahun 2019, Jembatan baru yaitu Jembatan Brawijaya telah diresmikan. Kemudian Jembatan Lama Kediri menjadi cagar budaya. Jembatan Lama Kediri mulai dibangun pada tahun 1855 dan diresmikan pada tahun 1869. Panjangnya 160 meter, dengan lebar 5,8 meter, dan tinggi 7,50 meter. Pembangunan jembatan ini didasari oleh keinginan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membangun akses jalan raya pos Surabaya Madiun melalui Kediri. Kemudian pada tanggal 16 Mei tahun 1854, dikeluarkan keputusan Gubernemen Hindia Belanda untuk membangun jembatan berbahan batu senilai 128.891 gulden atau sekitar 1,025,288,996,99 rupiah nilai rupiah saat ini. Saat itu dibangun menggunakan desain dari seorang Kapten Zeni. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 1855. Namun setahun setelah dimulainya pembangunan, Insinyur Kepala dari Waterstart Savdiling Surabaya atau Dinas Pekerjaan Umum Unit Surabaya mendapatkan ajuan keberatan dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut beralasan bahwa tiang batu besar yang menopang jembatan dapat menghambat aliran air sungai. Meskipun demikian, proses pembangunan jembatan tetap dilanjutkan. Fondasi penopang jembatan bagian barat selesai dibangun pada tahun 1859. Hingga akhirnya pada tahun 1861, pembangunan dihentikan karena kendala teknis saat pemasangan fondasi dan anggaran yang membengkak hingga mencapai 73.000 dulden. Pada tanggal 1 Mei tahun 1852, seorang insinyur kelahiran Belanda bernama Sietze Westerban Moorling mengajukan desain alternatif untuk jembatan Brookhofer dan Brantas Tekediri. Desain terbaru yang ditawarkan kepada pemerintah saat itu yakni jembatan dengan konstruksi bahan besi senilai 230-825,00 gulden. Lelang pertama pekerjaan pembangunan jembatan yang dilakukan di Batavia pada tanggal 27 April tahun 1863 berakhir dengan kegagalan. Kemudian lelang lagi yang kedua dilakukan pada tanggal 30 Desember tahun 1863 juga tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Juli tahun 1865, lelang berhasil dilakukan setelah dua kali mengalami kegagalan. Pada tanggal 18 September tahun 1865, pembangunan jembatan besi mulai dilaksanakan dan direncanakan akan selesai dalam waktu dua tahun. Setelah mengalami kendala teknis yang berakibat pada molornya proses pembangunan, pekerjaan jembatan ini akhirnya selesai pada tanggal 11 Maret tahun 1869. Kemudian pemerintah India-Belanda meresmikannya hingga dapat dilalui oleh masyarakat umum pada tanggal 18 Maret tahun 1869. Penjembatan lama Sungai Brantas ini pernah menjadi sasaran pengeboman pada era penjajahan Jepang antara tahun 1942 hingga tahun 1945. Untungnya serangan tersebut berhasil digagalkan dan serangan dipindah ke jembatan Mujang. Kini jembatan lama Sungai Brantas Kediri ini menjadi sebuah jagar budaya yang menjadi saksi bisu atas sejarah apa saja yang pernah terjadi di jembatan tersebut. Harapannya kepada semua pengunjung agar ikut menjaga kelestarian jembatan tersebut agar juga bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Dan berikut adalah kumpulan beberapa foto brookover dan Brantas 10 Kediri atau jembatan lama Sungai Brantas Kediri. Jembatan Sungai Brantas Kediri pada tahun 1880. Foto ini diambil dari selatan jembatan sebelah barat dari belakang pasar bandar yang sekarang. Nampak kondisi pada sekeliling jembatan masih terlihat rimbuan tumbuhan pohon yang besar-besar. Nampak pula sebuah kereta kuda di jalan tangkis yang mengarah ke arah selatan dari jembatan Brantas. Dan nampak pula pos keamanan yang nampak di ujung jembatan tepatnya di samping jalan kawasan Blok Huisks atau Polres Kota Kediri. Dan bangunan pos keamanan tersebut sekarang menjadi TPA Bandarlor. Foto ini adalah foto yang sama dengan foto sebelumnya. Nampak pemandangan jembatan Sungai Brantas saat airnya surut pada tahun 1880. Namun foto ini nampak lebih jelas gambarnya. Seperti terlihat di gambar saat foto diambil nampak aktivitas warga saat melintas di atas jembatan dengan mengendarai kereta kuda atau dokar dan sebagain yang lain berjalan kaki. Di dalam foto ini juga nampak pos keamanan di sebelah ujung jembatan sisi selatan yang mengarah ke arah jalan tangkis seperti apa yang sudah dijelaskan pada foto sebelumnya. Di era tahun 80-an gedung di samping pos keamanan tersebut adalah rumah pemotongan hewan, sekarang menjadi bangkota kediri kantor kas bandar. Foto ini diambil dari arah timur, sekarang perempatan jembatan Brawijaya. Ini adalah foto jembatan Sungai Brantas ke diri pada tahun 1915. Nampak beberapa orang sedang melintasi jembatan. Nampak pula ada yang melintas dengan menggunakan gerobak cikar sapi. Jika dilihat debit air Sungai Brantas pada foto ini volume air tergolong besar. Namun tidak sampai meluap yang biasanya jika meluap mengakibatkan sebagian kota kediri terutama yang ada di bantaran Sungai Brantas terkena dampak banjir. Jika diperbandingkan dengan foto lain jembatan berantas kediri saat banjir maka terdapat perbedaan. Yaitu jika kenaikan debit air menyentuh atau naik di atas bantaran jembatan maka bisa dipastikan sebagian kota kediri mengalami banjir. Dan sebaliknya jika debit air Sungai Brantas masih berada di bawah bantaran jembatan maka tidak terjadi banjir seperti yang nampak pada foto ini. Foto ini diambil dari arah timur selatannya jembatan hingga nampak deretan atap rumah di barat sungai juga atap blok huis. Sekarang polres kota kediri dan juga nampak rumah jagal yang saat ini menjadi kawasan pasar bandar. Foto jembatan lama Sungai Brantas ini diambil pada tahun 1915. Foto ini milik seorang dari keluarga Belanda yang berdomisli di sekitar semampir pada saat itu. Di bawah jembatan lama, terlihat debit air yang cukup tinggi hampir menyentuh geladak lantai jembatan. Tercatat pada waktu foto ini diambil pada tahun 1915. Kota kediri mengalami banjir akibat luapan air Sungai Brantas. Namun banjir hanya setinggi lutut orang dewasa. Dan itu pun tidak menghambat warga kediri walaupun keadaan sedang banjir mereka masih tetap beraktifitas. Terbukti nampak seperti dalam foto bahwa banyak warga masyarakat kediri saat itu melintasi jembatan lama. Selain pejalan kaki juga ada yang menaiki gerobak cikar sapi mengarah ke arah timur. Dalam foto di ujung jembatan sebelah barat juga nampak atap genteng blok huis yang sekarang menjadi polres kota kediri. Buku Arsip Renovasi Jembatan Sungai Brantas Kediri tahun 1917. Judul Arsip, Terobosan Brantas di Kedirian. Hancurnya Jembatan Trem Kediri. Jika melihat dari judul buku ini nampaknya Jembatan Sungai Brantas Kediri pernah mengalami kerusakan pada tahun 1917. Sayangnya isi dalam buku tersebut tidak bisa dibuka. Sehingga apa yang terjadi pada Jembatan Sungai Brantas pada tahun tersebut belum bisa diketahui dengan pasti. Namun jika melihat beberapa foto yang pernah ada bahwa Jembatan Sungai Brantas oleh pemerintah kolonial pernah direnovasi antara tahun 1917 hingga tahun 1922. Berikut ini adalah foto saat Jembatan Sungai Brantas direnovasi antara tahun 1917 hingga tahun 1922. Dan berikut ini adalah foto Jembatan Sungai Brantas Kediri setelah direnovasi pada tahun 1922. Foto diambil dari tempat yang sama yaitu dari sisi timur selatannya Jembatan Brantas hingga nampak atap blok huis atau benteng pertahanan kota Kediri pada saat itu. Pasca letusan gunung Kelut Sungai Brantas Kediri debit airnya naik. Seperti yang nampak pada foto ini yang diambil pada tahun 1919. Saat itu dampak letusan gunung Kelut memporak-porandakan sebagian bangunan mulai dari rumah, gedung pelayanan umum, penjara dan stasiun di kota Blitar. Tercatat dalam sejarah sepanjang letusan gunung Kelut bahwa pada tahun 1919 adalah letusan terbesar hingga mengakibatkan lebih dari 5.000 manusia meninggal dunia di Blitar karena tersapul lahar saat itu. Nampak dalam foto debit air tergolong tinggi namun tidak mengakibatkan banjir di kota Kediri. Jembatan Sungai Brantas Kediri sepanjang 160 meter ini nampak tidak tersentuh air sungai. Foto diambil dari arah sisi timur sebelah utara Jembatan Sungai Brantas Kediri. Dan ini adalah foto Jembatan Lama Kediri pada tahun 1919. Yang mana saat debit air dalam keadaan volume sedang normal. Nampak pula seorang sedang memikul tempat air di bantaran Sungai Brantas. Foto ini diambil dari sisi timur selatannya Jembatan Lama Brantas. Hingga nampak dalam foto beberapa atap rumah di kawasan Taman Kota yang letaknya di kawasan arah Taman Sekartaji Kediri yang sekarang. Foto pada tahun 1919 ini kemudian dicetak kembali beber untuk gambar yang sama dalam sebuah kartu pos pada tahun 1929. Foto Jembatan Lama Sungai Brantas Kediri ini diambil pada tahun 1930. Foto diambil dari arah timur. Nampak siluet gunung klotok pada latar belakang foto. Sedangkan di atas jembatan nampak lalu-lalang penduduk Kediri sedang beraktifitas pada saat itu. Selain pejalan kaki juga nampak beberapa orang sedang mendorong gerobak. Ada juga yang sedang mengendarai sepeda kayu dan kereta kuda. Juga nampak sebuah oplet berjalan mengarah ke arah timur atau arah kamera. Sedangkan di sebelah utara jembatan terdapat papan pemberitahuan bertuliskan, Langsam Lopen atau Jalan Pelan. Ternyata Langsam juga berasal dari bahasa Belanda, dan ini membuktikan bahwa pada saat itu warga Kediri juga suka kebut-kebutan sehingga pemerintah kota Kediri di zaman kolonial membuat papan pengumuman seperti itu. Sedangkan pada sisi selatan jembatan nampak sebuah papan reklama yang lebih besar berupa sebuah pamflet pengumuman pengutaran film bisu di sebuah gedung film di kota Kediri pada saat itu, yang dibintangi aktor papan atas Hollywood bernama Douglas Fairbanks. Dan ini adalah pamflet yang sama seperti yang terpampang di papan reklama tersebut. Nampak pemandangan foto jembatan lama berantas Kediri pada tahun 1930. Foto ini diambil pada tahun yang sama dengan foto sebelumnya. Namun dalam foto ini air sungai berantas sedang surut hingga nampak penopang segitiga di bawah jembatan untuk menghalau sampah yang melewati jembatan saat banjir agar tidak tersangkut pada tiang penyangga jembatan. Dalam foto juga nampak pos keamanan dan rumah jagal di sisi barat jembatan seperti keterangan pada foto yang lain. Foto ini diambil dari sisi timur utaranya jembatan, tepatnya di depan gedung GNI atau kantor pos saat ini. Ini adalah foto pada tahun 1932 yang menunjukkan debit air sungai berantas naik. Foto ini diambil dari atas jembatan sungai berantas hingga nampak atap belakang beberapa rumah yang ada di bantaran sungai di jalan klenteng kota Kediri. Dan ini adalah foto jembatan lama berantas Kediri yang diambil pada tahun 1935. Seperti foto yang lainnya saat foto ini diambil nampak warga Kediri juga sedang beraktifitas melewati jembatan. Dalam foto yang diambil dari sisi barat utaranya jembatan ini juga nampak bangunan gardu anim listrik yang ada di timur jembatan. Tepatnya gardu anim tersebut berada di jalan klenteng. Namun gardu anim tersebut sekarang sudah tidak ada. Nampak juga atap dermaga berantas yang pada saat itu berada di sisi timur selatan jembatan menghadap ke jalan klenteng. Pada tahun 1937, gemerlap lampu menghiasi jembatan sungai berantas Kediri. Terlihat puluhan orang berdiri dengan berpakaian ala santri sedang menikmati keindahan gemerlapnya lampu di jembatan berantas Kediri. Dihiasinya jembatan tersebut dalam rangka memeriakan pesta pernikahan Ratu Juliana atau Juliana Luz Mari Wilhelmina Van Oranje Nassau. Dia adalah putri dari Ratu Wilhelmina atau Wilhelmina Helena Pauline Mari Van Oranje Nassau. Satu tahun kemudian pada tahun 1938, Ratu Juliana melahirkan seorang anak perempuan bernama Putri Beatrix. Pada saat itu juga obyek vital gedung perkantoran pemerintahan di kota Kediri kembali dihias sedemikian rupa hingga nampak meriah pula. Dan ini adalah jembatan lama berantas pada tahun 1938. Nampak gemerlap penuh cahaya lampu hias. Momen dihiasnya jembatan lama berantas Kediri ini pada tahun 1938 adalah dalam rangka perayaan pesta kelahiran cucunya Ratu Wilhelmina atau Wilhelmina Helena Pauline Mari Van Oranje Nassau, yang bernama Putri Beatrix anak dari Ratu Juliana atau Juliana Luz Mari Wilhelmina Van Oranje Nassau Ratu Hindia Belanda pada saat itu. Jadi pada tahun 1937 dan tahun 1938. Dua tahun berturut-turut jembatan lama sungai berantas oleh pemerintah kolonial kota Kediri dihiasi dengan gemerlap lampu yang terlihat cukup indah. Masih pada tahun yang sama yaitu pada tahun 1938. Ini adalah foto jembatan sungai berantas Kediri saat debit airnya naik hingga menutupi besi penopang jembatan yang mengakibatkan air sungai meluap membanjiri sebagian kota Kediri terutama yang berada di bantaran sungai Berantas. Terlihat pula beberapa orang dari petugas pengairan Bumente Kediri di atas jembatan sedang menganalisa debit air yang naik. Foto diambil dari arah sisi barat selatannya jembatan, nampak di ujung jembatan sebelah timur adalah gardu anim yang berada di jalan kelenteng Kediri. Foto udara kota Kediri sekitar jembatan lama sungai Berantas ini diambil pada tahun 1947. Nampak dalam foto sebelah barat jembatan lama Berantas adalah kawasan Blok Huis Benteng Pertahanan Kota yang saat ini menjadi polres kota Kediri. Dan bangunan di pojok barat jembatan ini sekarang menjadi TPA Bandar Lor. Sedangkan di bawah jembatan masih nampak segitiga penopang yang berada di sisi selatan jembatan yang berfungsi menghalau sampah besar agar tidak langsung menerjang konstruksi bangunan jembatan. Nampak pula kawasan pecinan daerah jalan kelenteng yang di sebelah bantaran sungai menghadap ke barat adalah Dermaga Berantas. Di sebelah timurnya agak ke utara nampak lapangan basket. Utaranya lagi adalah gardu anim tepat di ujung jembatan sisi timur. Utaranya jembatan nampak belakang sebuah warung rawon yang terkenal pada saat itu dengan sebutan Warung Rawon Pertigaan Marhain. Sekarang tepatnya menjadi perempatan Brawijaya. Ke arah timur adalah jalan pos besar sekarang. Jalan Brawijaya nampak atap DJB atau Dejava Sebang sekarang menjadi Bank Indonesia di sebelah perempatan lonceng atau jam-jam pada saat itu. Ke timur lagi nampak ujung atas water torrent yang sekarang berada di taman hutan Joyoboyo. Kemudian latar belakang dalam foto paling atas adalah pemandangan gunung Kelut dan sekitarnya. Foto udara sekitar jembatan lama sungai Berantas Kediri ini masih sama yaitu diambil pada tahun 1947. Namun foto udara dengan dimensi lebih kecil ini nampak lebih jelas gambarnya. Dalam foto ini juga nampak kawasan Blok Huis Benteng Pertahanan Kota yang saat ini menjadi polres kota Kediri sisi timur. Segitiga penopang yang berada di sisi selatan jembatan juga nampak jelas. Sedangkan kawasan pecinan daerah kelenteng yang di sebelah bantaran sungai menghadap ke barat adalah Dermaga Berantas Juga nampak jelas. Di sebelah timurnya agak ke utara nampak lapangan basket nampak juga lebih jelas dan terlihat berjajar dua lapangan basket. Sebelah utaranya lagi tepatnya posisi gardu anim tepat di ujung jembatan sisi timur juga nampak lebih jelas. Daripada foto sebelumnya yang juga mengenai kawasan jembatan lama Berantas Kediri. Saat agresi militer kedua di Kediri Tentara sekutu menerobos jembatan Berantas pada bulan Desember tahun 1948. Nampak seorang tentara Belanda berada di atas sebuah mobil lapis baja stuart yang melaju melewati jembatan Berantas mengarah ke arah barat. Sedangkan di sebelah kiri terdapat papan reklama yang di bawahnya ada sebuah pohon bambu serta gulungan kawat berduri dan kursi bekas dibuat palang penghalau oleh para pejuang TNI pada saat itu. Foto ini diambil dari sisi timur selatannya jembatan Sungai Berantas di Jalan Klenteng Kediri. Pada tanggal 20 Desember tahun 1948 saat agresi militer kedua di Kediri. Setelah pasukan sekutu berhasil menguasai kota Kediri, Mereka menahan beberapa orang pemuda yang dicurigai sebagai mata-mata TNI. Seperti yang nampak pada foto ini, Empat pemuda digelandang oleh dua tentara Belanda, Ditodong dengan menggunakan senjata bayonet. Berjalan di atas jembatan Sungai Berantas Kediri dari arah barat menuju kota. Selanjutnya nasibnya bagaimana yang terjadi pada empat pemuda ini tidak ada yang tahu. Pada tanggal yang sama. Yaitu pada tanggal 20 Desember tahun 1948 saat agresi militer kedua di Kediri. Tentara sekutu Belanda membebaskan ratusan orang China penduduk kota Kediri yang sebelumnya mengasingkan diri di pedalaman wilayah barat kota. Nampak wajah mereka riang gembira karena bisa kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Para orang China ini berjalan dari arah barat jembatan menuju ke arah selatan yaitu kampung Pecinan di sekitar wilayah Klenteng. Dari beberapa orang China ini nampak ada yang membawa beberapa bekal saat dalam pengasingannya. Seperti yang nampak pada foto ini. Namun tidak sedikit dari mereka yang nampak tanpa membawa bekal apapun. Pada tanggal 24 Desember tahun 1948 saat agresi militer dua di Kediri. Nampak beberapa tentara sekutu melewati jembatan sungai Berantas Kediri dari arah timur ke barat. Dan pada tanggal yang sama pula juga nampak rombongan ratusan orang China sedang melewati jembatan Berantas. Rombongan tersebut dikawal oleh tentara pasukan sekutu Nika. Jika melihat foto pada tanggal sebelumnya, nampaknya ini adalah gelombang kedua para warga China kota Kediri kembali ke rumahnya masing-masing. Namun kali ini pada tanggal 24 Desember tahun 1948 adalah gelombang terbesar kembalinya orang China kota Kediri ke rumahnya masing-masing. Mereka kembali dari pengungsian di daerah pedalam wilayah Kediri bagian barat. Kemungkinan warga China kota Kediri saat itu mengungsi pada hari sebelum tanggal 19 Desember tahun 1948. Yang mana saat itu pasukan sekutu Nika masih dalam perjalanan dari Kepanjen Malang menuju Kediri melalui jalur belitar. Mereka melaksanakan operasi militer besar-besaran untuk merebut kembali kota Kediri atas kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia yang diproplamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada agresi militer kedua di Kediri inilah para sekutu Nika akhirnya bisa menguasai kota Kediri. Konvoi tentara sekutu melintasi jembatan sungai Berantas Kediri setelah berhasil merebut kota Kediri pada tahun 1949. Dari arah barat mereka tentara sekutu ini konvoi dengan menggunakan truk militer dan peng lapis baja. Di sisi lain dari arah timur nampak pula beberapa orang yang berjalan berlawanan ke arah barat di atas jembatan dengan berpakaian layaknya para santri memakai kopiah berbaju putih lengan panjang dan bersarung. Foto ini diambil dari sisi timur utaranya jembatan sungai Berantas hingga nampak pemandangan latar belakang atau siluet Gunung Wilis. Nampak juga atap blok huis benteng pertahanan kota Kediri di zaman kolonial yang saat ini menjadi polres kota Kediri. Jembatan lama sungai Berantas Kediri pada tahun 1955 saat terlihat ramai. Terlihat banyak warga Kediri melintas di atas jembatan. Mulai dari pejalan kaki dan kereta kuda juga ada yang memakai sepedah. Nampak para warga Berlalu-Lalang sedang beraktivitas di atas jembatan. Nampak juga dalam foto besi konstruksi tiang penyangga dan tebeng penopang segitiga di tahun tersebut. Atap deretan rumah pecinan di bantaran sungai Berantas sisi timur juga terlihat. Foto ini diambil dari sisi barat utaranya jembatan tepatnya sekarang mengarah ke dermaga Berantas. Foto jembatan lama sungai Berantas Kediri yang diambil pada tahun 1960 ini terlihat banyak genangan air di atas jembatan. Ini menunjukkan debit air sedang naik dan mengakibatkan banjir di beberapa daerah. Tercatat pada waktu itu beberapa wilayah sekitar Tulungagung juga mengalami banjir. Dalam foto terlihat walaupun keadaan jembatan sedang mengalami banjir. Namun warga tetap beraktivitas melewatinya. Nampak di antara mereka selain pejalan kaki, ada yang naik becak dan sepedah, juga ada pula yang naik dokar atau kereta kuda. Foto ini diambil dari arah timur jembatan sehingga nampak atap bangunan polres kota Kediri. Dengan latar belakang pemandangan Gunung Klotok dan Gunung Wilis. Dan berikut ini adalah 11 foto renovasi peninggian dan peresmian jembatan lama sungai Berantas Kediri pada tahun 1976. Sekira pada tahun 70-an kota Kediri masih sering dilanda banjir, karena luapan air dari sungai Berantas, jembatan lama sungai Berantas juga sering terendam air sungai, karenanya untuk menjaga dari kerusakan yang lebih parah. Pemerintah kota Kediri pada tahun 1976, merenovasi jembatan lama Berantas untuk ditinggikan. Kumpulan foto-foto berikut ini adalah menunjukkan awal dilaksanakan renovasi jembatan lama Berantas, hingga diresmikannya pada tanggal 2 November 1976. Foto ke-1, diambil dari arah timur, terlihat beberapa pekerja sedang membenahi jembatan yang pada sisi atasnya telah dibongkar total, juga nampak siluet Gunung Klotok. Foto ke-2, seorang pekerja di atas jembatan, dan nampak pula gardu anim yang letaknya di ujung timur jembatan, namun gardu anim tersebut sekarang sudah tidak ada. Foto ke-3, nampak pula jembatan alternatif, yang terbuat dari anyaman bambu, dengan beberapa orang yang sedang melintas. Foto ke-4, peninggian tanah, dari ujung jembatan sebelah timur yang mengarah ke selatan, menuju ke arah jalan Klenteng. Foto ke-5, peninggian tanah dari ujung jembatan sebelah timur, yang mengarah ke selatan arah jalan Klenteng, jalan nampak lebih luas karena pada saat itu belum dibangun trotoar. Foto ke-6, peninggian tanah dari sisi timur, yang disejajarkan dengan jembatan, juga nampak dalam foto siluet Gunung Klotok. Foto ke-7, finishing yang menunjukkan jembatan sudah selesai direnovasi, hingga nampak celah yang cukup lebar antara debit air sungai berantas dengan konstruksi bawah geladak lantai jembatan. Foto ke-8, menjelang diresmikan nampak sepanduk bertuliskan peresmian pada tanggal 2 November 1976, di bawahnya terdapat segrombol balon dan bentangan pita. Foto ke-9, peresmian dari arah timur dengan diawali uji coba jembatan menggunakan alat berat kroller. Foto ke-10, nampak pertunjukan seni kuda lumping mengiringi peresmian jembatan. Foto ke-11, nampak iring-iringan rombongan pemain kuda lumping dan antusias masyarakat berada di atas jembatan setelah resmi dibuka kembali untuk bisa dilalui untuk umum. Demikianlah tadi rangkaian kumpulan foto dokumentasi jembatan lama berantas Kediri yang berhasil kami temukan dari berbagai sumber. Semoga menambah wawasan bagi kita semua untuk melestarikannya sebagai cagar budaya salah satu ikon wisata sejarah di Kediri. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!